Intro Hai guys, kembali lagi bersama Mel Dramatik Video Review Kali ini seperti biasanya, kita akan mereview gitar akustik Tetapi kali ini saya akan mereview gitar akustik yang narik dan eksotik Yaitu gitar akustik Sire DZ Natural Gitar akustik ini memiliki spesifikasi bodi yang sudah sangat baik Yaitu pada bagian bodinya sudah menggunakan kayu full solid Pada bagian top bodi gitarnya, disini menggunakan kayu solid berklausitka spruce Yang bisa kita lihat pada bagian depan ada guratan-guratan kecil yang terlihat menarik Pada bagian side dan backnya, gitar ini menggunakan kayu solid Indonesian rosewood Dan bisa kita lihat kayunya tentunya sangat eksotik Dan perpaduan ini membuat karakter soundnya menjadi lebih baik dan lebih balance Antara bass, middle, dan treble Disini pada bagian necknya, gitar ini sudah menggunakan kayu natto yang lebih kuat Atau lebih dimatangkan, sehingga terasa kokoh saat digenggaman Pada bagian tuning mesin, gitar ini menggunakan die-case chrome tuning mesin yang sangat smooth saat diputar Balik ke bagian depan, gitar ini tentunya terlihat sangat mewah dan elegan Karena menggunakan abalone pada bagian fretboard inlay Pada bagian resetnya juga menggunakan abalone Pada bagian parfling, disini parflingnya, menggunakan abalone Pada bagian binding, gitar ini tentunya terlihat sangat berbeda Karena menggunakan binding berbahan maple Pada bagian body, seluruh bodinya Pada bagian heelnya, pada bagian neck, hingga pada bagian headstocknya menggunakan binding maple Pada bagian nut dan saddlenya, gitar ini juga menggunakan bahan tulang Karena dengan bahan tulang ini tentunya karakter suaranya menjadi lebih baik Dan clarity tonenya terdengar lebih jelas Pada bagian elektronik, gitar ini menggunakan pickup yang berbeda Yaitu pickup jenis magnetic pickup pasif Yang bisa kita adjust atau atur menggunakan kunci L sesuai dengan kebutuhan kita Pickup ini juga sangat baik menangkap frekuensi bodi, getaran bodi, dan juga resonansi senar Yang membuat saya terkesan dari gitar akustik ini adalah ini Ini adalah preamp eksternal dari Zebra 7 atau dari Sayar sendiri Dan preamp ini tentunya mempermudah kalian untuk mengatur volume dari pickupnya Terdapat beberapa pengaturan volume atau volume control Seperti volume master, blend volume untuk tonenya, face control untuk mengurangi kadar feedback Dan sebelah sini terdapat beberapa volume control seperti gain Gain disini berfungsi untuk volume dari ketiga equalizer ini Seberapa besar ketiga volumonya Dan masing-masing equalizer bisa kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian Dan di bagian powernya, gitar ini menggunakan baterai kotak 9V untuk menghidupkan preampnya Pertama-tama saya akan mainkan gitar ini secara direct dan hanya menggunakan preamp eksternal ini Saya letakkan volumenya di 80%, blendnya di 50% atau tengah-tengah Face controlnya off Dan pada bagian gainnya saya letakkan 50% Pada bagian bassnya, saya akan tambahkan 60% Pada bagian treblenya juga 60% Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya akan memainkan beberapa pola menggunakan gitar ini Dengan cara micing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!